Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan saya Yusman dalam channel Yusman Ugi kembali kesempatan yang bagi ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman semua terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah melihat hasil seleksi P3K tahap 2 yang sudah kami bagikan cara ceknya di video sebelumnya dan kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus prasangga ya karena ini masih pengumuman prasangga teman-teman untuk seleksi kompetensi P3K guru tahap 2 oleh karena itu nanti kami juga akan membahas terkait dengan bagaimana setelah kita mengetahui pengumuman dari P3K tahap 2 ini seperti mencek informasi yang kosong untuk persiapan kita tahap 3 nantinya dan langkah-langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan setelah mengetahui hasil P3K tahap 2 ini bagaimana itu silahkan silakan sebab video yang selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk kamu subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami update info terbaru seputar P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya oke teman-teman terima kasih baiklah langsung saja disini sebelum kita kembahasan kami akan mengimpulkan lagi disini sudah ada link terbaru teman-teman untuk melihat hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 dan ini cukup kita klik saja link ini nanti kami akan sematkan di deskripsi video link untuk melihat hasil secara keseluruhan untuk unduh hasil seleksi kompetensi tahap 2 P3K guru tahap 2021 dan ini langsung dari portal P3K guru teman-teman dari kemendik burstek jadi ini tampilannya sama seperti tahap 1 sebelumnya jadi disini kita tinggal memilih provinsi yang akan kita lihat hasil P3K tahap 2 dan kita contohkan misalnya di Jawa Tengah misalnya kita klik saja provinsinya disini baru teman-teman unduh hasil seleksi tahap 2 dan kita langsung diarahkan ke indeks untuk provinsi Jawa Tengah untuk seluruh kabupatennya teman-teman jadi ini cukup simple dan kita bisa melihat semua hasil P3K tahap 2 untuk seluruh wilayah provinsi kabupaten kota di Indonesia jadi silahkan di cek di deskripsi video untuk link yang akan kami sematkan nantinya nah terkait dengan hasil P3K tahap 2 yang tentunya teman-teman juga sudah bisa mencek hasilnya dengan cara login ke akun SSISN dan tampilannya seperti ini teman-teman untuk yang lulus SKD P3K di tahap 2 ini keterangannya adalah hasil prasangga yang menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru tahun 2021 dimana hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir jadi ini teman-teman masih prasangga dan kelulusan pengumuman selanjutnya itu masih ada nantinya karena masih adanya sangga yang akan dilakukan oleh tentunya peserta-peserta di tahap 2 ini dan disini ada keterangan perubahan hasil kelulusan itu dikarenakan sangga dapat terjadi kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta jadi harus benar-benar pahami terkhusus bagi rekan-rekan yang mungkin ingin menyanggah terkhusus bagi yang kodenya P1, P2, P3 namun tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi seperti itu nah untuk membahaskan bagaimana cara kita mencek formasi yang kosong untuk persiapan kita di tahap 3 nantinya ini sebagai persiapan saja teman-teman jadi kita contohkan disini misalnya kita unduh salah satu provinsi ya daerah kita lihat untuk contoh hasilnya disini kita sudah unduh di Jawa Tengah di Kabupaten Salatiga nah disini nah kita contohkan misalnya disini teman-teman ketika teman-teman melihat hasil secara keseluruhan untuk melihat formasi yang kosong di setiap daerahnya untuk mendaftar nanti di tahap 3 nah tentunya di tahap 3 nanti yang bisa dilamar adalah sekolah atau sekolah ya sekolah yang masih tersedia formasinya atau masih kosong nah disini kami contohkan disini adalah guru pimpin counseling sebagai contoh disini formasinya ada 2 teman-teman itu ada 2 formasi dimana untuk di tahap 2 ini hanya 1 pesertanya teman-teman hanya 1 pesertanya sehingga langsung dinyatakan lolos karena ini mencapai nilai PG-nya nah tentunya dengan formasi yang lebih banyak daripada peserta untuk di tahap 2 ini tentunya untuk di sekolah ini masih tersedia 1 slot formasi kosong untuk di tahap 3 tentunya nah jadi teman-teman silahkan dicatat saja ketika sudah mencek 1-1 di daerahnya masing-masing seperti ini ya silahkan dicatat nama sekolahnya ini SMP Negeri 1 Salatiga di catat masih tersedia 1 slot formasi kosong untuk diperebutkan lagi di tahap ketiga nantinya seperti itu jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika mendaftar ulang di tahap 3 nanti kalau saat ini dibuka untuk tahap 3 itu menumpuk dalam 1 sekolah sehingga pesertanya banyak teman-teman karena banyak yang teman-teman yang sharing ya itu banyak sekali 1 sekolah itu pendaftarnya baru sampai ada yang 86 bahkan ada sampai ratusan ya jadi silahkan lakukan langkah ini teman-teman untuk melihat formasi-formasi kosong di tahap 3 nantinya ini kita mencontohkan di sini ini sampai 39 peserta yang memperebutkan hanya 1 formasi jadi untuk menghindari hal tersebut tentunya silahkan dicari satu persatu ya silahkan diunduh daerahnya masing-masing apakah masih ada slot kosong di tahap berikutnya seperti yang kami contohkan tadi di SMP 3 tadi jadi dicatat saja yang mana masih ada slot formasi kosong yang belum terisi untuk di tahap 3 nah kemudian untuk bagi yang peserta kode P1, P2, P3 yang tidak mendapatkan formasi tentunya dan kalau kita lihat kodenya di sini ya kode yaitu P1, P2, P3 apa yang harus teman-teman lakukan tentunya adalah sanggah nah karena sini banyak teman-teman dipertanyaan mengenai sanggah yang perlu teman-teman perhatikan ketika sanggah itu ingat sanggah itu yang disanggah adalah hasil nilai pribadi teman-teman bukan menyanggah nilai orang lain jadi yang harus kita sanggah adalah punya kita sendiri diperhatikan alasan sanggah kita itu benar realistis dan tidak mengandang ada teman-teman tentunya disertai dengan bukti mungkin ya ketika mungkin teman-teman merasa teman-teman punya serdik namun ketika di keterangan pengumuman ketika di pengumuman itu dicantumkan tidak ada afirmasi serdik yang teman-teman dapat nah kita contohkan misalnya disini mungkin setelah teman-teman mencek hasil P3K tahap 2 itu di keterangan afirmasinya masih kosong namun teman-teman merasa waktu pendaftaran seleksi administrasi sudah upload serdik kemudian semuanya sudah dipenuhi namun tidak dihitung afirmasi serdiknya atau mungkin afirmasi yang lainnya silahkan teman-teman lakukan sanggah dan di screenshot saja hasil P3K tahap 2 ini sebagai bukti bahwasannya afirmasinya belum masuk seperti itu namun kemungkinan nanti setelah teman-teman lakukan sanggah diterima itu bisa saja hasil pengumuman akhirnya berubah untuk di pengumuman pasca sanggahnya itu sangat penting atau di menu baru untuk tahap 2 ini itu kan ada kolom nilai tahap nah kemungkinan mungkin saja teman-teman nilai tahap 1 nya itu lebih tinggi kemudian nilai tahap 2 nya itu rendah sehingga yang tertampilkan yang tertampil mungkin diumumkan di tahap 2 ini adalah nilai tahap 2 yang rendah jadi silahkan teman-teman ajukan sanggah dan jangan lupa di screenshot hasil P3K tahap 1 sebelumnya dikirim ya diunggah kemudian diunggah juga hasil tahap 2 jadi bisa teman-teman ajukan sanggah nanti disini terkait dengan hasil nilai yang diperoleh di tahap 1 itu berubahannya lebih tinggi dibanding dengan tahap 2 sehingga teman-teman bisa mengajukan sanggah untuk menampilkan hasil tahap 1 sebelumnya yang nilainya lebih tinggi dibanding tahap 2 namun teman-teman harus diingat bahwasannya untuk nilai yang ditampilkan yang harus maksud kami nilai yang bisa digunakan di tahap 2 ini adalah nilai PG yang di tahap 1 itu sudah mencapai nilai ambang batas dan kemudian formasi yang dilamar itu harus sama dengan formasi tahap 1 sebelumnya teman-teman jadi kalau seandainya mungkin teman-teman melamar formasi jabatan yang berbeda di tahap kedua ini tentunya nilai tersebut tidak bisa digunakan karena pada seleksi kompetensi tahap 2 nilai yang bisa digunakan itu adalah nilai yang dilamar oleh peserta yang memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1 seperti itu jadi tunggu saja di jadwal untuk sanggahnya yaitu 22 sampai dengan 24 Desember dimulai besok untuk mengecek di akun SSJSN yang masing-masing terkait dengan tombol ajukan sanggah seperti itu itu informasi yang dapat kami sampaikan semoga berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh